Nah, informasi buat kalian para pencinta Ragnarok, kini Ragnarok Origin telah memasuki tahap perilisan job 3-nya, yaitu Awakening. Jadi, apa saja jobnya yang bakalan rilis, lihat videonya ini ya. Terima kasih telah menonton! Nah, itu tadi 6 job dasar yang akan rilis untuk Awakening-nya. Jadi, untuk Royal Guard, Shadow Chaser, itu belum rilis ya. Hanya keturunan dari job-job dasarnya. Jadi, ada job 2-1, ada job 2-2. Nah, disini saya jelasin, disini ada Rune Knight. Ini keturunan dari Knight. Jadi, dari Swordman, kita bisa memilih mau jadi Knight atau mau jadi Crusader. Nah, Crusader itu job 2-2, sedangkan Knight itu job 2-1-nya. Nah, yang berubah itu adalah si Knight-nya. Jadi, kalau kalian ingin berubah menjadi Rune Knight, kalian dari Swordman pilihnya Knight, Lord Knight, dan Rune Knight. Oke. Lalu, disini ada Ranger. Ranger kalian pilihnya Hunter, Sniper, lalu Ranger. Oke. Lalu, untuk Mechanic, ini kalian berubahnya Blacksmith, Whitesmith, Mechanic. Untuk Archbishop, ini Healer ya. Dari Aqualite, lalu Priest, dan Archbishop. Sedangkan Gwilithion Cross, ini job 3 dari... Kalian pilihnya pertama adalah Tiff, job 1-nya Tiff, job 2-nya adalah Assassin, job 3-nya adalah Assassin Cross, dan job 3-nya Gwilithion Cross. Lalu, disini ada Warlock, kalian job 1-nya itu adalah Mage, Mage. Lalu, kalian berubah menjadi Wizard, lalu berubah Transkendent-nya jadi Hike Wizard, dan berubah menjadi Warlock. Nah, jadi buat kalian yang ingin comeback atau pertama kali ingin mainin Ragnarok Origin, silahkan kalian bisa menunggu di tanggal 29 November ya, jam 9 WIB, berarti jam 9 pagi. Apa dia server terbaru anniversary akan rilis bernama Awkening ya? Ya, pokoknya kayak gitu lah. Apa saja fiturnya, maka ketika kalian mainin di server terbaru tersebut, di tanggal 29 November nanti, kalian akan meningkatkan level dengan cepat. Ya, sekitaran 2 bulan itu kalian akan level 100, dan jobnya di 40 ya, 40 atau 70. Ya, pokoknya selama 2 bulan, kalian main di Awkening tersebut, di server tanggal 29 nanti, yang terbaru itu bakalan cepat untuk bisa berubah menjadi job 3-nya. Gitu. Nah, ini disini meningkat level dengan cepat, lalu mencapai level 100 dalam 2 bulan. Terus juga kita dikasih reward ya. Dikasih reward yaitu ambil 100 Super Pet Kupon. Oke, jadi bisa mencari pet yang kita inginkan. Lalu disini ada 100 Weapon Refinement Gift Box. Nah, itu berapa datu hitung? Mungkin 500 kali ya jadinya. 500 batu gitu. Lalu disini ada 9000 Diamond dan hadiah eksklusif lainnya, dengan login 7 hari setelah server dibuka. Jadi, ketika tanggal 29 November jam 9 sampai 7 hari ke depan, kalian akan mendapatkan hadiah eksklusif lainnya lagi di server tersebut. Juga dapatkan pet legendaris. Nah, ini nanti gue jelasin ya, pet legendarisnya. Mendapatkan pet legendaris dan menang di titik karir patualangan ya. Maksudnya, dengan kalian yang baru pengen main Ragnarok Origin, ataupun kalian pernah main di Prontera, Morog, terus kalian pengen comeback, nah, kalian bisa main di server ini. Dengan build yang baru, teman yang baru, tentu saja musuh yang baru. Sedangkan kalian yang pengen comeback, disini ada fitur Returning Paradise. Di mana Returning Paradise ini, kalian akan mendapatkan item-item di mana ketika kalian login di akun lama kalian, yang sudah mungkin sebulan-dua bulan gak dimainin, itu akan meningkatkan daily combat durasi sebanyak 3 kali lipat, dan juga ditingkatkan hadiahnya 3 kali lipat. Terus juga di dalam gameplay ini, monsternya lemah. Jadi, maksudnya kalian gampang untuk nge-leveling grinding lah ya. Lalu, XP yang didapatkan, itu sesuai dengan level base karakter ya. XP didapatkan hanya terkait dengan base level karakter. Gitu. Terus juga, ini, tidak ada XP nerf saat membunuh monster level yang terlalu rendah. Jadi, tidak ada penalti di server Returning. Ketika kalian, bukan server Returning, jadi kalian pernah main di Prontera, terus gak mainin lagi, terus kalian comeback di sana. Nah, ini fitur ini yang akan kalian dapatkan di akun kalian. Gitu. Sedangkan, galop bonus, ini tuh bonus ya, reward-reward bonus yang akan hadir di server-server rendah. Maksudnya, server rendah itu, Prontera, Morog, itu kan, server pertama, rilis gitu ya. Itu kan, mereka udah levelnya tinggi. Nah, ketika ada server baru, maka galop ini akan muncul, untuk nge-boosting, agar levelnya, progressnya itu setara dengan, Morog, terus Prontera, dan server-server, awal lainnya. Lalu, tadi gue ada nyinggung, akan diberikan, pet legendary, yang terbaru. Nah, ini adalah pet legendary terbarunya. Yang pertama itu, ada yang namanya, Nemesis. Ini, Nemesis, bentuk tier 10-nya. Kemampuan dia, itu, melindungi pemiliknya, maksudnya, si kitanya gitu ya, karakternya, dengan soul link, dan menahan serangan, untuk pemiliknya, sampai dia mati. Jadi, kayak deposen gitu lah ya. Lalu, yang kedua, ada Genesis. Yang satu, Nemesis, yang ini, Genesis. Genesis ini, punya kemampuan, memberikan debuff ke musuh. Gitu. Debuff itu, maksudnya, melemahkan musuh lah ya. Disini, saat pemiliknya, kena serangan, yang mematikan, Genesis akan menahan serangan tersebut, mirip dengan si Nemesis tadi. Sementara itu, Genesis akan memberikan, Blessing. Blessing itu ya, memberikan stat lah ya, bonus, PATK, MATK, dan status lainnya ke kita. Jadi, kalian tinggal milih, satu di antara dua ini, mau si Genesis, atau kalian pilih si Nemesis. Tapi, ada syaratnya. Syaratnya itu, pertama, kalian harus, pre-register sekarang. Kalian klik, pre-register, nanti akan muncul, seperti ini ya. Dan, kalian harus login, menggunakan Facebook kalian. Setelah kalian, sudah selesai, pre-register menggunakan, Facebook kalian, nah, maka disini, dia mengingatkan, jangan lupa untuk share, halaman web event, dan dapatkan hadiah premium. Yaitu, ini dia ya. Eh, naik dulu. Nah ini, disini, kita disuruh, hadiah, untuk lima kali share. Untuk satu hari, nah disini ya, dapatkan share, satu kali, setiap harinya. Jadi, kita harus nge-share, klik sharing ini. Nah, aku telah share, untuk satu kali. Kalian bisa lihat, itu di bawah ya. Sudah di-share, dan nanti akan muncul, seperti ini. Dan, kalau kalian pengen share lagi, itu tidak akan bisa ya. Maksudnya itu, terhitungnya tetap satu. Dan, kita tunggu sampai lima kali share. Setelah itu, kalian klik yang hadiah ini. Nanti masukkan nomor handphone kalian, Indonesia di plus 62. Lalu, kalian masukkan nomor handphone, verifikasi, dan kalian bin, untuk mendapatkan si hadiah ini. Akan segera hadir, event spesial Ragnaroknya, yaitu, Class of Chaos. Dimana, mereka akan mengeluarkan, enam demon, dan spesial MVP-nya, akan muncul. Dan juga, kalau kita nge-kill, si monster tersebut, kita akan bisa mendapatkan, kartu. Ya, kita bisa mendapatkan, kartu MVP, dari monster tersebut. Terus juga disini, ada pouring deck. Ini kartu-kartuan. Ya, dimana kita bisa, mendapatkan reward-reward juga, dengan mengikuti event ini. Lalu, ada juga pembuatan airship, mengumpulkan 16 airship fragment, untuk membuat airship, dan dapatkan hadiah. Tetap hadiah ya. Menyelesaikan misi harian, untuk mendapatkan fragment acak, dan hadiah item lainnya. Oke, dan juga disini ada story. Benua Midgard, diselimuti oleh mimpi buruk, yang tiba-tiba, secara bertahap, ada ramalan, tentang kiamat yang beredar. Ya, pokoknya ini tentang story, yang bisa kita, ikutin dan dapetin reward juga. Dan, untuk terakhir, disini ada sistem baru Ragnarok, yaitu Nexus Engine, dan Nebula Path. Apa itu? Untuk Nexus Engine, setelah menyelesaikan, job 3, advance, para petualang, dapat memperkuat, skill secara, lebih lanjut, dengan Nexus Engine ini. Jadi, damage kita akan bisa, lebih meningkat lagi, menggunakan ini ya. Anda bisa mengumpulkan komponen, dan memasang di Nexus Engine, untuk meningkatkan kekuatannya. Sedangkan Nebula Path ini, terdiri dari, Stars dan Symbol. Nebula Path dapat, memperkuat Job 3 skill, dan memberikan dukungan besar, untuk petualangannya. Jadi, kita balik lagi ke sini. Nah, ini dia job-job ini, yang akan rilis nanti, untuk Job 3 nya, di versi Ragnarok Origin, sekarang ini. Dari semua server, itu akan ada. Cuma, buat kalian yang pengen comeback, dan juga kalian pengen, bikin baru lah ya. Baru banget, pengen mainin, game Ragnarok Origin ini. Maka disarankan, di tanggal 29 nanti, kalian ikutin, server barunya ya, yaitu, server Awakening. Gitu. Oke lah, segit aja dulu, untuk video kali ini. Kalau kalian ingin download, di sini, linknya akan gue taruh, nanti di deskripsi ya, untuk situs ini. Kalian bisa download, melalui App Gallery, dari Windows ya, yang versi PC, lalu kalian, kalau mau download, APK nya bisa, dari Gold, terus juga App Store, dan juga Play Store. Oke, segit aja dulu, thank you semuanya, sampai coba di next video.